selamat siang gabriel selamat siang mama kita belajar lagi hari ini ya oke nanti kakak juga berdoa semoga koronanya cepat hilang biar bisa sekolah lagi ya biar ketemu sama teman-teman iya biar bisa main lagi kak pas itu kita main babel itu iya biar nggak belajarnya sama mama terus ya oke hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021 masih satu iya temanya hari ini tentang rumah makan nah sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya selamat siang Tuhan Yesus semakasih Tuhan Yesus jantar lagi gabriel mau belajar sama mama terima kasih Tuhan Yesus kakotik terkisahkan diruja kami masih Tuhan Yesus di tanah Tuhan Yesus gabriel dah betul-betul jawab sekolah haleluya amin amin nah tadi pesen mama pesen berdoa supaya koronanya hilang toh kenapa enggak didoakan oke sekarang kita langsung masuk ke olahraga aja ya hari ini olahraganya adalah menggelindingkan bola dengan lurus yuk berdiri dulu mejanya dipinggirkan oke oke nanti 8 kali hitungan ya kak ya menggelindingkan bola secara lurus jadi lurus ke mamah ya jangan sampai sini iya kalau bisa lurus yuk haaah miring satu kakak sembari berhitung satu dua tiga kakak sembari berhitung ya enggak kakak empat jadi yang dihitung tuh yang kakak hai maman maman puju enggak yang dihitung yang kakak oke oke sebenarnya kakak belum paham ya jadi kita ulangi hitungan sampai ke delapan lagi jadi yang dihitung itu yang kakak pas menggelindingkan bola jadi mama gak dihitung oke yuk duduk bagus yuk sembari berhitung satu dua tiga empat lima enam ada dua pokok dilempar digelindingkan mau lagi apa sudah sudah oke enggak apa-apa ya belajar ya menggelindingkan bulanya sudah selesai enggak enggak ada salah enggak ada salah oke menggelindingkan bulanya sudah selesai yuk kita lanjut ke materi selanjutnya ya oke oke kita lanjut ke materi selanjutnya ya kak ya materi selanjutnya adalah mengenal rumah makan tahu enggak kakak itu rumah makan apa rumah makan itu kak tempat hotel gitu rumah makan itu tempat kita makan iya betul di hotel ada tapi namanya restoran jadi bukan hotel kalau hotel itu kan tempat untuk menginap istirahat tidur gitu nah kalau rumah makan itu tempat kita makan kak kalau misal mau beli makanan di luar itu namanya rumah makan kita bisa makan di rumah juga makan di rumah bisa misal beli roket chicken habis itu pulang ke rumah makan nah roket chicken itu namanya rumah makan na di rumah makan itu kan ada petugas yang memasak nah kakak tahu enggak namanya apa yang suka masak itu disebut koki koki kalau di rumah makan apa di restoran itu ada namanya koki iya terus apa lagi ya mau tanya apa kakak tentang rumah makan terus udah aja udah aja oke sepertinya bu Chris lupa ya enggak sih videonya ya kak jadi jadi video rumah makannya enggak ada jadi mama jelasin mama jelasin itu tadi sudah paham kak tentang rumah makan sudah sudah kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah menulis huruf K sebanyak 4 baris dan kaki ku keko sebanyak 5 baris oke oke sekarang menulis huruf K ya kak ya ini ada contoh dari bu Chris bukunya belum dibuka bu Chris di Chris oke kakak lihat dulu tapi video bukan foto kayak L dulu kayak L tapi bawahnya ada kayak apa ya kayak tangan gitu ini gak kelihatan nih hmm tapi ya mas cintinnya mama jelasin oke nah ini dia teman-teman hasil menulis huruf K nya Gabriel rapi oke nah kita langsung masuk ke materi selanjutnya aja ya materi selanjutnya adalah membuat scrapbook oke mama siapin dulu ya oke oke sekarang kakak lihat videonya dulu ya oke kita sekarang akan melanjutkan scrapbook kita anak-anak siapkan kertas warna-warni ya pertama gunting gambar rumah makan dan juga gambar kopi siapkan kertas warna-warni dan lipat jadi dua lalu digutup kita tempel gambar rumah makan sekarang siapkan kertas yang lebih kecil dan kita tempel gambar koki selamat menikmati siapkan kertas warna-warni ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tulis koki dan juga tugasku memasak lalu kita tulis restoran nah sudah jadi deh anak-anak mulai hias dengan hiasan yang lain ya oke langsung kita paktein aja ya oke yuk langsung dimulai aja oke yang pertama ini tempel yang apa rumah makan dulu yang rumah makan dulu yang orang kan yang pakai yang kecil kertasnya pakai yang kecil terserah kakak gak harus sama kakak pengennya nempelnya dimana nah gitu gak harus sama ya gak yang 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 selamat menikmati 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 Sudah selesai teman-teman Belajarnya hari ini Sudah selesai Bye-bye dulu sama teman-teman Jangan lupa belajar juga Dan berdoa dengan agak su Bye-bye